Bunga Citra Lestari Menurut keterangan Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Akmal, Dodi ditangkap di rumahnya kawasan Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat Lebih lanjut, kata Akmal, Dodi kooperatif saat dilakukan penangkapan Dari tangan Dodi, polisi menyita barang bukti berupa 7 butir psikotropika sejenis obat penenang Kemudian, Akmal mengatakan, dari pemeriksaan sementara, Dodi menggunakan psikotropika tersebut kurang lebih 1 tahun Saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan terhadap Dodi terkait pengembangan kasusnya Dodi diketahui sudah lama menjadi manajer Bunga Citra Lestari Di laman Instagram miliknya, Dodi kerap membagikan potret kebersamaannya dengan Bunga Citra Lestari Simak profil Mohamad Ihsan Dodi Ansyah, manajer Bunga Citra Lestari yang ditangkap karena dugaan penggunaan psikotropika Manajer BCL ini diduga menggunakan psikotropika friksitas Alprazolam Kini, Mohamad Ihsan Dodi Ansyah telah diamankan Polres Metro Jakarta Barat terkait kepemilikan narkoba di apartemen kediamannya Mohamad Ihsan Dodi Ansyah akrab disapa Dodi atau Ihsan Ia lahir pada tanggal 27 Desember namun tidak diketahui tahunnya Sebelum menjadi manajer BCL, MID merupakan lulusan S2 jurusan hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2010 Sebagai manajer BCL, ia bertugas mengatur jadwal kerja Bunga Citra Lestari Mulai dari jadwal manggung, konser, tampil di TV, hingga syuting film MIT telah bekerja dengan BCL selama 19 tahun, tepatnya sejak 2003 Diketahui, MID juga terkenal di media sosial Instagram Jumlah followers Instagram MID saat ini mencapai 76 ribu Bahkan akun Instagram at Dodi Ansyah sudah memiliki centang biru Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya